Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai klakson lagi. Nah ini klakson yang dimodif pada Honda Freed. Terlihat ini ada sebuah rangkaian relay yang sudah saya lepas, karena usernya ini mengalami keluhan, yaitu klaksonnya sudah abnormal. Jadi bisa terlihat ini fusednya itu kadang nyambung kadang nggak, karena kenapa ini bagian kakinya sudah pada aus ya, jadi rumahannya ini sudah tidak bagus lagi, sehingga klakson itu menjadi mati dan tidak berfungsi. Padahal kita tidak perlu lagi memasang relay ini, karena bawaan mobil pun sudah ada relay-nya. Di Freed posisinya ada di kotak sini relay untuk klaksonnya. Dan bisa terlihat ini kabelnya sudah rusak, sudah getas dan banyak sopekan, ini diakibatkan oleh gigitan tikus, karena tikus suka sekali dengan kabel-kabel yang berantakan seperti ini. Baiknya kita lepas saja kondisi ini karena tidak aman. Nah, di mobil ini sudah terpasang sebelumnya yaitu klakson keong denso. Dan ini klaksonnya masih dalam kondisi bagus, ya ada dua, depan dan belakang, ini posisinya di sini. Dan terlihat ini adalah soket klaksonnya, memakai satu kabel, ya. Nah, jadi nanti saya akan menjamper arus positifnya lewat kabel ini. Nah, untuk kabelnya ini dia, yang satu kabel ini nanti dihubungkan ke soket klakson tadi. Dan dua kabel ini, yang pakai sekun, itu nanti dihubungkan ke sekun dari klakson keong tadi. Ya, jadi ada dua untuk positifnya. Selanjutnya, untuk yang masa atau negatif, kita buatkan lagi, bercabang seperti ini. Ya, jadi sekun ring ini nanti dihubungkan ke baut. Lalu, untuk sekun ini nanti dihubungkan ke sekun klakson keong bagian negatifnya. Oke, langsung saja kita mulai pemasangan. Yang pertama, sekun positif, ya. Kita masukkan satu dulu di sekun klakson keong yang pertama. Nah, untuk yang ujungnya ini nanti kita hubungkan ke soket horn di sini. Terus sekun satunya lagi, itu nanti kita hubungkan ke bagian sekun klakson yang kedua, atau yang bagian depan. Kita pasang saja di sini. Selanjutnya, untuk pemasangan kabel negatifnya. Nah, jadi sekun ini kita langsung saja pasang di sisa sekun yang ada di kedua klakson ini. Lalu, lanjut pasang sekun ring ini ya. Sekun ringnya nanti dibautkan saja pada kabel masa. Bautkan di sini, di bodi ya. Terserah bebas di mana. Nah, di sini saya bautkan langsung di kabel masa bodi yang terhubung ke aki. Karena ini jalur yang paling dekat. Saya ulangin, di sini sudah terpasang ya untuk keempat sekun klaksonnya. Yang sudah saya lapisin kembali dengan isolasi. Dan ini untuk kabel negatifnya, lalu yang di bawah itu adalah kabel untuk positifnya. Oke, semuanya sudah beres terpasang, dan saya akan tes klaksonnya, bunyinya seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.